Al-Fatihah 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 itu khusus untuk mu'min dan mu'minat berhubung juga kita hidup itu di tengah-tengah berbagai macam manusia mu'min dan mu'minat juga dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk saling menghormati jadi kita ini sudah ada satu, kita ada ikatan, kita kasih sayang, saling menghormati akhirnya di dawuh, kita mempertahankan ikatan yang kasih sayang antara satu dan satunya Allah ta'ala dawuh ya'murubil ma'ruf mu'minin, mu'minat semua disuruh, diperintah untuk melakukan kebagusan, kebaikan dan juga diperintah oleh Allah mencegah setiap perkara yang mungkar mungkin kalau melakukan kebagusan, arah sara sengi koyong apa, apa yang dihenteng tapi, saat mempeng-mempeng mencegah kemungkaran, kui abot masalahnya, risikonya ada yang dihenteng mencegah kemungkaran keluarga ini, apapun ini kita menyampaikan ini kan sangat repotan masalahnya, ini tepuk-tepuk tepuk seliru ini walaupun ini secara jelas, hukum dihenteng mencegah kemungkaran yang mencegah kemungkaran masalahnya, keluarga ini langsung ngomongi, atau dihentengah kalau dihenteng mencegah kemungkaran yang dihenteng kemungkaran dihenteng kemungkaran yang dihenteng kemungkaran jadi, mu'min, mu'minat, kuih dihenteng satu rombongan menjadi kekasih saling mengasihi satu dengan lainnya gak boleh pecah belah itu mu'min, mu'min yang benar-benar mu'min dihadapan Allah jadi, ini orang Islam hari ini kehidupannya pecah belah itu bukan yang namanya Islam tapi bukan Islam yang dikersakir yang berarti Allah tembong rahmatan lil'alamin yakuwi, Islam yang bisa membuat damai kehidupan dunia sesama Islam api di lain agama juga api jadi, apa ini kok ada Islam yang dikersakir sampai ngelek-ngelek wong liya wong liya yang dikersakir pada Islam itu gak ada sama sekali gak ada ajaran dalam ajarannya Kanjeng Nabi itu gak ada dan awal-awal biaya itu mengwaji terus ngaji terus ngaji sekolah terus sekolah dalam segi ikhtiar usaha kita punya padoan Islam adalah rohmat rohmatikus setia Allah dan kemud primarily berbualan yang ini digunakan bukan seolah itu , jangan lupa dalam itu saya tidak membuat saya saya di sini membuat saya serius tapi saya serius jadi tidak mau kemampuan saya pasang di sini kalau saya sendiri membuat saya mengambil ini saya tidak mau kemampuan serius itu bagaimana? itu kalau dibahas langsung satu poin itu salah ini bisa bahas dari yang dijalari guyon ya salah yang dijalari guyon salah akhirnya mungkin yang dijalari guyon tidak memandang posisi mereka ini hilang entah itu punya masalah atau gimana akhirnya kan gak kerosok ya maaf ini kan cuma contoh gitu ya yaudelah mas Gilang posisinya langsung emosi mpomo refleks ya mungkin itu karena bebannya mas Gilang entah di sekolah entah di lingkungan entah di rumahnya entah popos nanti posisinya mas Gilang kesalahannya gimana masalah sana jangan dicampur disini ya abot aku dewa tahu pesen ngonokowi jaman yang madrasan gitu tolong usahakan jangan sekali-kali masalah di asrama masalah di gubuk masalah organisasi anda bawa di forum sekolah nah satu sering terjadi persalah sepahaman ya kalau misal-misal kering nanang itu memang terjadi jadi yang mau ini biasa guyon laki dia lelah pas ada masalah sekolah gubuk di gubuk eget diledek pisang langsung emosi akhirnya gelut jadi posisi ini gimana kita kita guyon gak dilarang tapi awd nyawang mendelok yang ada di jai guyon siapa di posisi raut majae piye kalau kira-kira raut majae kayak peteng 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 kuduna wadw yang ada di jai guyon ngurup lampu di si peteng terus dimak nyampluk tenan orang ngurup 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 jadi yang paling ngurup punya masalah pas kumpul bolo yang disawang no problem yang gak punya masalah yang ngurup nyimpen masalah sekolah kaya sekolah wadw masalah jeneng kumpul di bolo kadang bolo rai mau dengarin apa yang disawang gak mau enak ini aku kadang ya pekos jadi gue tetap diperbolehkan untuk menunjukkan kita itu ada hubungan yang disitu hubungan yang akrab ya saling terbuka tapi waktu waktu fresh itu bisa ngerasain lo seneng jadi ini mu'min mu'minat memang dicetak dicetak diciptakan ringgo setia Allah gue saling mengasihi gak ada mu'min itu mu'min-mu'minat berteroris itu gak ada dibalik itu pasti ada organisasinya mengira Islam itu teroris nah Islam benar menurutkan konten teroris kebetulan dia beragama islam nah Islam itu mengajarkan teroris konten teroris kebetulan berislam statusnya Islam mungkin juga disitu jadi seperti tadi ada teroris pas kecekel statusnya Islam dan juga kemungkinan besar juga ada non-Islam juga yang teroris jadi sekali lagi dikembalikan bahwa mu'min-mu'minat waktu itu diciptakan oleh Allah untuk saling mengasihi satu dengan satunya saling menyayangi saling mencintai walaupun tidak harus memik memiliki lakui tapi Adi pas mamah rampati kerungun tetap kalah seru berpikiran tidak nggih tetap apakah memang memiliki memang Memang Islam dari dulu itu untuk guangan masalah ke zaman kanjeng Nabi, tapi ya tidak usah kaget teman-teman, masalahnya semua organisasi nama dan bentuk seperti apa, organisasi tersebut mengakui bahwa Islam memang benar-benar betul. Jadi bagaimana mencoreng nama baik Islam. Ya seperti waktu-waktu ini walaupun mungkin jenengan ya kerungu dari media kasus-kasus teroris-teroris yang dilontarkan orang-orang golongan-golongan itu kan pengisru dunia kan orang Islam. Atas namanya teror Islam yang Islam-Islam teroris, padahal itu tidak ada. Kalau Islam tetap rahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Allah salah dengan kita. Cuma menungsa ini menyalahgunakan. Rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. ini kan harus ketara kabeh harus bisa dirasakini mati rahmatiku setia Allah jadi kalau dinamakan Islam itu teroris teroris itu cuma itu bentuknya organisasi bukan agama dan kemungkinan juga disitu orang Nasrani orang Yahudi pun sebagai umat memeluk agamanya dia sendiri itu juga kasih sayang semua mungkin cuma penyalahgunaan itu yang paling keras itu masuk di agama Islam kemudian menghancurkan ya cepat mereka membangun ya cepat minta izin pun membangun statusnya Islam ya cepat mereka menghancurkan dimudek tidak ada gambar tidak ada gambar tidak ada gambar yang ada tulisannya ya cepat di dalam pinggir jalan itu kenyataan dari dulu ya apa itu ada tulisan jihad Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim qula'al ghazaliu afamtul ayah anna man hajarahum akharaja minal mu'minin silahkan masuk matur 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 lamba imam ghazali matur 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 Orang itu bukan golongan mu'min Mbak Imam Ghazali langsung menghentikan Jadi kita berpikir dengan mu'min Mbak Imam Ghazali paham dengan ayat Langsung menghentikan Siapa orang yang meninggal Perkara lorokwe Nalikonang dunia Orang masuk golongannya orang mu'min Orang ajak kebagusan Orang menyebabkan Kemungkaran Aja-aja kebagusan Aja ngopi Karena apun yang tidak ngopi Bukan urusan YDW Urusan YDW ajak ngopi Ya, apa? Aja ya Aja ayo ngebelah Bisa ngopi Aja Aja wajirannya sih mengangkat mau ngajirah tahu mengangkat jadi Imam Buzali Imam Buzali kan kita sudah sering mendengar cerita kisah beliau seorang waliullah yang disitu sangat istimewa sangat istimewa dalam ceritanya gimana kalau pernah tak sampai Imam Buzali kan saking keperaim di gusti Allah semua makhluk hidup yang dimenangi Mbak Imam Buzali kan jujur Mbak Imam Buzali kan pengarang kitab yang sudah sering saya sampaikan yaitu pengarang kitab Ehyak Ehyak Ulung Lumutin jadi kita akan diperaim keperaim banget di gusti Allah sampai semua makhluk jujur yang Imam Buzali ditulis jadilah kitab iya kalau ibarat atau tidak sampai ini gandul dik Imam Buzali Assalamualaikum Assalamualaikum aku gandul aku digabir yang setiallah fungsi ini aku mengobati petang petangnya dari tulis dari kitab obat obatan petindak meneh dit meroh berotawali aku pahit aku digabir yang gue setiallah apa wait kayak ini tapi sungguh obat meneh tulis ini fungsi ini jadi jadilah kitab empat juz yang disitu dalam kisah dulu dalam dalam kisah kitab-kitabnya Mbak Imam Buzali semua kan dibakar oleh orang-orang Nasroni Yahudi Nasroni yang yang gak dibakar yang empat juz terutama mas yang mulai obat-obatan gak wikendaraan gak wikbom gak wikmontor mabur dan sebagainya dalam penerbitan baru akhirnya namanya dialih kabeh itu itu memang nyata kitabnya Mbak Imam Gozali waktu kuih sangke ngakai diobong dati awu cempluk ngelaut sampai sekarang terkenal lautnya jadi laut hitam mergom mangsi karena latune kitab Mbak Imam Gozali kira-kira mangsi nama dite urung cemplung yang meler mangsi ini orang banyak ini sampai merubahan apapun bahan yang nangkono hasil bumi bisa untuk membuat ini membuat ini semua kepetok Imam Imam Gozali nangkono dong ngentik aku tiga beri Gustavo manfaat aku kaya kini aku tiga beri Gustavo konggu kepentingan manusia sisuk kaya 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 zaman Mbak Imam Gozali kan yorong enek peda montor aku tiga w kaya kaya neki bahan waksi tiga w kaya 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 sampai mengkarang jeneng naik sepeda motor atau mobil kan butuh baut gerat nangkono yang naik kabeh insyaallah di jawa itu kalau enggak orang tiga orang dua yang isik ngeramut kitab jadi kitab satu menjadi lapan juz yang satu sampai empat menerangkan pekeh totokromo caranya sholat caranya wiridan nek fekeh nangkono ya sholat ya menikah bapak apa-apa enek itu empat juz yang satu empat juz lagi itu khusus kemulai kecanggihan dunia yang kita rasakan dibuka nek sampaian duwe sampaian buka nangkono ya enek caranya ngga HP fungsinya HP itu ada orang orang itu beri nantil nyatanya seorang enek kecanggihan nge 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 mba imam guzali ngantiko siapa orang yang dunia kok meninggalkan dua perkara satu meninggalkan melakukan kebagusan kebaikan dan dua meninggalkan mencegah kemungkaran orang itu langsung secara refleks mutlak otomatis tidak masuk golongannya orang mu'min berarti ngga masuk ayat yang kur'an kuwe wal mu'minu wal mu'minu nawal mu'minat ini ini PR PR utawa tugas siapa ini Imam Kurtubi juga ngantikaki ja'alahu ja'alahu mal allahu farqun bainal mu'minin wal mu'minat Allah subhanahu wa ta'ala dadekno perkara lor siji makruf siji mungkar tujuannya apa tuju tujuannya secara akal ya wdw yuman penak len nompok untuk membedakan mana orang mu'min mana orang munafek orang mu'min itu gak ada munafeknya tapi kalau status mu'min kemungkinan besar munafek status kalau orang mu'min itu gak munafek kalau yang masih ada munafeknya itu mungkin dihadapan Allah belum asli mu'min cuma status mu'min munafek itu mereka mengatakan amban wong meh amban wong tapi orang jujur sidik kayak dawu sing pingga sidikin sidikin itu suang kembali mereka awa dewek tandang tenanan piye aku memperagakan dohirku karo atiku lantatan saringatku podok ini dijelas itu kan menrung menrung kabeh hatiku seneng ngaji aku tandang aku tandang rogo ini seneng kurang masalahnya banyak pengakuan aku seneng nanti ngaji jani di tembong aku seneng karena orang berarti orang rasa seneng 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 rasa nanti jani kan aku jani yang seneng berarti kan gak seneng kata-kata cinta cinta atau sayang ditambahi kata-kata kan malah cinta cinta jangan karena apa-apanya cinta cinta karena ayun sesok bahaya ayun hilang wah boleh ganti walaupun walaupun sekelasnya awa edw bareng kita bisa cinta pada sesuatu karena pertama melihat wujudnya kan kalau barang seneng awa edw kalau baru barang api wujudnya indah itu seneng tapi seneng belum tentu cinta akan tumbuh saya yakin cinta bisa tumbuh karena disitu tanpa kita sadari atau kita sudah sadar sadar sadarnya karena hati cocok lah orang ngandel loh ini gak ngandel awak mura saw lah mungkin moto nye wad suang sere merah cahayu seneng seneng tapi cintanya enggak paling seneng gudong ditapuk ya mungkin gudong tapi kan rasa cinta enggak ada cinta itu pak masti dari dua insan ada kecocokan hati hatinya hatinya cocok dalam segi apa ada kecocokan masalahnya dengan mesti melangkahnya untuk hidup bersama itu intinya berjuang apa kalau enggak ada kecocokan loh mau seorang mongsu kepal kurwang lora kompromi lah ya remet ya ya aku oke aku ya akhirnya kecacokan ini berarti ini katanya apa mongguan jadi dari emang 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 nikah emang emang merem merem emang 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 ada perkara yang terlalu, anggap bahaya merenggulakan orang-orang yang terlalu ini, ini ini, ini yang terlalu berlalu dengan hati-hati yang terlalu dipahami terlalu 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 jadi, apa ini ditempat? yang ini merenggul itu benar itu benar ini, ini mereka, ini ini, ini ini, ini, ini ini, ini, ini ini, mak'ruf mengatakan Allah SWT mengatakan untuk membedakan mana orang mu'min dan mana orang munafak ini, mak'ruf mengatakan mengatakan kafir itu orang munafak itu orang yang bagus tapi hatinya jelek itu munafak lain di hati, lain di pipir lah katakan ini, kafir kan sudah kalau mengatakan kafir, itu mutlak jadi, ini jadi, ini rasanya menguruskan wong kafir, itu hukum yang bagus jadi, ini jadi, ini kalau cinta, ya ngomong cinta tapi tidak, ya rasa gawi-gawi ini, ini kita juga punya prinsip kita, wani para bercintawan, wani wani tak jawab yang jujur, seneng tenanan seneng tenanan, ditanting kapan siap itu itu ya ya tapi di sini di sini itu 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 kata-kata itu biar tidak mempermainkan anaknya itu jadi, seandainya habis kenal itu orang tua kalau orang tua itu kejar kudunya tanggung jawab lu, aku kurang tahu berbuat atau tanggung jawab berbuat meraguh hati anaknya ya kaya jari kaya jari kaya jari kaya jari kaya jari ingin hati-hati tapi yang orang siap tidak dolanan jadi jadi, kapan mengenal kudunya siap kapan di peleter dari orang tua kalau orang tua siap kalau orang tua siap tidak usah kenal 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 tapi kenal kenal masalahnya kamu tidak kalau kamu kenal akhirnya bosan gantinya 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 akhirnya padahal kita sendiri punya tujuan ya Allah lindungi menghersan negus Allah ya Allah kula nyuwan jenengan jokno bujokula ini gantah-gantih pasangan insya Allah calon bujoknya harus digantah-gantih pasangan itu masalahnya gantinya jodohnya itu jodohnya itu jadi satu jodoh jadi satu jodoh dibuat yawjaini dunia ini dibuat semua yawjaini satu jodoh entah itu manusia hewan tumbuhan satu jodoh jodohnya jodohnya apa apapak yang ini jadi yang itu jodohnya itu jodohnya sempatnya itu yang itu 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 Hai tembunya tulang rusuk orangnya gaya bukan wawang peditong Bapak tapi orang-orang yang yang benar-benar kuat benar-benar kuat dalam mengarungi kehidupan di dunia benar-benar kuat ini membahas bahwa hubungannya dengan hukum agama benar-benar kuat yang menghadapi ujiannya ke istiallah termasuk diparingi keistimewaan wanak-wanak-wanak tetapi anak itu bukan enggak masuk itu kalau umatnya kanjeng Nabi kan dengan ukur papat nggak boleh lebih kalau pun tahu mungkin kita pernah mendengarkan cerita loh enek orang wangi pintar wangi ini ngajinnya canggih ini tapi bujannya masih enam pasti setiap mau masuk ke keempat sudah empat arah menikah lagi yang satu dilepas kalau kanjeng Nabi kan benar kisah kanjeng Nabi nyontoknya yang benar kanjeng Nabi ngopini janda-janda kan benar tapi sekarang kan gua kembang lambi masyarakat ini nombisan kalau kanjeng Nabi kan ngopini sing melawar melaratan nanan sing detik Garwo kecuali Garwo yang nomor satu saya sayidah Khotijah bahkan ya benar nangkono kisahnya janda-janda suki tapi janda suki nangkono Siti Khotijah kita juga pernah mendengar kisahnya kan bido bahasan mis detik Garwo kanjeng Nabi kan dia nggak mau memiliki bondo nih bisa nakserahin dengan kabih kanjeng Nabi ngonggu berjuang kanjeng Nabi ya semua nunggu katanya. Bersihkan kanjeng Nabi kanjeng Nabi kanjeng Nabi kanjeng Nabi kanjeng Nabi Cici butuh moto akeh Bismillahirrahmanirrahim Akhraja muslimonan Abi Sha'idin Al-Khudri Rasulullah 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 Yaqullumarraa minkum mungkaran Falyughayirhu Biyadihi Faillam yastati Fabiqalbihi Wadhalika Adha'aful iman Imam muslim Riwayat Akeh Dawud Sanatan Sahabat Abi Sha'id Al-Khudri Sahabat Abi Sha'id Suwijineng dinamir Kanjeng Nabi Ngertiko Sopo wanhe Sekosalah si jisirokabeh Waruh kemungkaran Nang dunyok Waruh kemungkaran Kemaksiatan Nang dunyok Awamu kabeh Tak dawi didawi Kan tandang Nyegah kemungkaranku Ngenggu tanganmu diwi Biatihi Kelawan tangannya Tandang diwi Ini yang perlu Kemungkaran Kan jenis nabi Ngerti wakil-wakil Tadi fitnah Kadang yang maju diwi rawani Akon-koncone Pembasan Kedatian Ketika berhasil Keberhasilannya Diakoni diwi Tandang diwi rawani Pembasan Pembasan dikongkone kelemtandang Berhasil Aku kaya Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Bahasa Berhasil dikongkone Kan tak dikongkone Aku Helelelele Oh boy Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Dipupuk dengan Kemunafikan Kemunafikan Masalah Indukur Mau Ngedikahi Munafik Jangan dipupuk Dengan Munafik Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Kanjeng Nabi Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone Berhasil dikongkone walaupun yang ada di dawe kanjeng Nabi apas-apasnya iman tidak ada tapi tidak selamat apas tapi tidak selamat islamnya tidak selamat tapi termasuk apas-apasnya iman jadi ada kemungkaran sekarang ada kemungkaran melakukan kebahagiaan dan mencegah dari kemungkaran tapi ada kemungkaran ini selamat, islamnya tapi imannya, termasuk iman yang paling tahu apas-apasnya iman yang ingin orang yang merawiri iman itu tidak ada kepentingan selanjutnya ini masalahnya sengatnya merah jalilah kan berarti kan tarung tapi tarung terus tapi tidak ada kemungkaran tapi tidak ada kemungkaran ini masalahnya ini masalahnya kita kira-kira kita kira-kira kita kira-kira kita kira-kira kita kira-kira aslinya hilang kita kira-kira kita sedang executive hanya ada kemungkaran wdw yang einfach Harmonu masih karena semua itu kalau minum dihukum maksiat- bah Morgan tahu satu kemungkaran dengan bahwa saya sejata dan bers nursit sampai di situ tidak dihukum tidak dihukum tidak menghukum kalau tontonan tidak melihat, tidak melihat, tapi melihatnya menghukumnya itu kan? ya kalau tidak, kita melihatnya, tapi kita berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu tidak apa-apa orang mengerti, kita menggunakan beduannya seperti itu mereka berupa video ini juga kita berpikir apa? dikirkan kita berpikir dikirkan apa kamu tidak bisa dikirkan? semangat jadi apas apas iman tapi gak selamat ingkar bil koleb ketika kita orang itu melihat kemungkaran kemaksiatan ingkar bil koleb ngomong rumah ini mergo mergo rumah ini lah berbagai sisi mungkin terlalu membahayakan dirinya keselamatannya just ingkar bil koleb ini pancanya amr bil makrof kumpuli aja tapi kalau pas masyarakat ini mundur ngomong rumah ini aku ngomong rumah ini nyantik kumpul garudi ini bisa ngasih masyarakat ngasih masyarakat sambil cerita cerita mungkin malah mengenal daripada yang punya kemaksiatan ini langsung malah ngkerik ngawar wes 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 sisi secara dilatih dengan karbul kolob sendiri yuk aneh lo wal bazzarul islam thamaniyah imam bazzar nganti kake tentang masalah islam agama islam islam kising kepiye islam nang kono kwi ditenang ke islam nang kono ennek pembaki wolong bagian wolong bagian jadi baru dinamakan islam islam tenanan untuk islam islaman jadi dinamakan islam yang disitu insyaallah masuk nang doane kanjeng nabi umat islam yukin nangkini menurut imam bazzar delapan perkara harus dijalankan satu manjeng islam masuk islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat dua setelah masuk orang itu melakukan sholat wajib tiga mengeluarkan haknya pada fakir miskin yaitu mengeluarkan zakat empat mau melakukan puasa haji dan yang kelima enam lima enam ya itu mau mengajak ke jalan kebaikan mencegah kemungkaran yang nomor tujuh tujuh dan eh tujuh dan delapan siji siji luruh teluh papat lima enam bitu syahadat syahadat tani syahadat luruh berarti kita dihitung luruh ya beri saksi pada Allah kedua beri saksi pada kanjeng nabi melakukan kebaikan mencegah kemungkaran yuk jihad visabililah perang tujuannya sabililah ketujuannya ya kuidda ngegungno agamani gusti Allah ngegungno agamani gusti Allah sudah gak asing naik jaman kanjeng nabi masa-masa kanjeng nabi sobat perang langsung jaman akhir ngegungno gusti Allah ngegungno agamani gusti Allah ngurib urib dawwe ke gusti Allah ngurib urib dawwe gusti Allah dawwe kan kayo kini yamanut kayo kini dilarang ngejongono insyaallah nangkono termasuk muliakno agamani gusti Allah tapi jangan menamakan langsung aku jihad jihad itu gak boleh dilontarkan dengan suara tapi tandangi ini gak bisa ngurus 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 ini ingin ngurus sholat 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 ini kalau ingin takbar tiba-tiba di pinggir dalamnya kalau mengobatnya ada tulisan yang tidak pantas diobatnya ini adalah jihad visabililah jihad visabililah karena ada yang bergugur ya syahid arah gugur berarti masih pejuang selamat menikmati sejahid ketika kita berpikir dan kita berpikir orang yang berpikir atau bagian babar belas seorang yang berpikir berarti masih melakukan itu orang yang berpikir saya tidak bisa melakukan apa yang berpikir dihati-hati rasulah dihati-hati kalau dihati-hati kalau dihati-hati mungkin bisa dilakukan dihati-hati 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 kita langsung belajar sholat sholatnya dilakukan kalau dihati-hati sholatnya tidak dilakukan jadi tidak perlu sholat jangan lupa seperti yang kariwac ini kita harus dilakukan sholat berarti kita harus dilakukan mengatakan sholat berarti kita harus dilakukan sholat ini melalui prosedurnya aturan islam urut tenanan, itu bisa dilakukan juga, tapi kalau mencolok yang itu akan saya jatuh posisi ini dikatakan, kalau posisi dikatakan nah ini, jakatnya itu kan disini kalau islam dalam keterangan jakat, itu tidak hanya jakat fitri jadi nanti jakat fitri, kan dalam prakteknya antara jakat fitri dengan puasa, puasa dulu yaitu satu setel peti kayak, tinggal tururin biasa, orang udah selama tahun jadi, puasa bulan suci ramadhan, nanti satu setel dengan jakat fitri insya Allah, ini jakat secara mutlak tidak hanya jakat fitri bisa jakat dagangan, jakat panenan jadi dalam masuknya islam, orang tersebut kadang kan orang yang pulang ramadhan kadang yang rejip, yang ruah, yang isawal, apa-apa jadi, kalau masuk islam, dibimbing dengan jakat biasa, orang yang masuk islam yang besar, orang yang suci langsung jelas masalah jakat, itu ada yang mengetahui jakat bondoni bukan jakat awa'i ini jakat awa'i dewa, yang ada jakat fitri bersihkan jadi, tembong jakat, ini akhirnya tidak hanya badannya sendiri cuma, eh, juga karena bondoni ya dibersihkan jadi, ini yang dikirsa ke kanjeng nabi yang dikirsa ke kanjeng nabi islam-islam yang ini jadi, 8 bagian dikerjakan semua bagi yang sudah mampu kenapa disampaikan yang sudah mampu? masalahnya, di sini ada haji juga jadi, jihad sahabililah, jihad sahabililah ada yang mampu, ada yang berantui senjata jihad sahabililah tidak harus perang insya Allah, kalau itu tembong kehubungan dengan syahid itu tidak boleh ilmi makanya, dikirsa WDW ada yang dikirsa, dikirsa itu masih okey bisa mencari terus dalam posisi ke mana pun, atau dimana pun karena kalau dikirsa, wadah, dikirsa dikirsa, dikirsa, dikirsa dikirsa, 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 dikirsa di sini sudah ada rumah kosong kemudian dikeluar sampai kebanyakan bergerasan akhirnya kita ditandur wah, bergerasan ini yang bergerasan dikeluar sampai kebanyakan malah bisa bergerasan itu kan enak jadi dalam posisi kita mau ditaruh, disalah, dideleh dengan diri pengeran tetap ngajinya terus insyaallah kapan WDW dicukup dipundut atau mati insyaallah masuk Husnul Khatimah juga masuk Syahid ya goblo-goblo kan WDW, pokoknya niatnya ngaji terus rapang, ngasuh, selagi gak urib masalah paham masalah paham masalah dengan hukum dengan ngaji itu kan urusan dari pengeran pengeran kan oleh Dawa orang ini ngaji ya kudu paham ya kalau ngaji ya setelah pahamnya kan tapi saya yakin kalau dalam usaha pasti dikasih keberhasilan berhasilan lah orang yang tidak usaha yang tidak berhasil berhasil seteras ya apa mana yang tidak usaha yakin berhasil lho ngana 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 lho apamu kayak usaha kok bukan gagal orang kayak usaha kok kayak berhasilan kok ngasuh terus berhasil berarti kayak orang yang susah-susah orang yang berusaha orang tidak usaha terus ya iya orang tidak usaha terus kalau orang yang sukses itu ngasuh ya akhirnya apa gak ada orang di dunia kok sukses tapi sukses nyopo terus wah saya tetap usaha semangat terus tembuknya tidak usaha walaupun orang lain wah sukses ya mas tetap usaha usahanya pasti yang dulu kan karena orang yang menilai itu kan yang darah ini sukses hari itu yang dihasilkan atau tahun-tahun itu yang dihasilkan padahal yang ngelakuin itu yang dihasilkan sukses padahal yang ngelakuin itu wah tetapnya usaha tambah semangat usaha ini loh akhirnya dikejar-kejar kejar-kejar suksesnya sudah melepunan kuburan sukses ya mas sudah gak usaha biaya biaya mas dan nyatanya yang kita rasakan walaupun orang lain wah sukses sukses awdw kan orang merasa kesuksesan awdw masalahnya awdw tidak usaha wah aku tidak usaha ya ini satu langkah ini saya lulus tapi saya usaha yang dihasilkan yang dihasilkan jadi semuanya ajaran islam pun sebenarnya yang harus mencakup tinggal orangnya paham atau gak isi dari dawwe yang nabi jadi komplit banget tembong rahmatan lalaman itu komplit banget tidak hanya dari siji syariatnya tidak hanya dari tikirnya tapi dari dunianya donkong rahmatan lalaman makasih muka muka yang dilaporkan yang dilaporkan penaringan sempurna iman islami menurut kesainan yang terselesaati kekutu alfatihah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.